Jadi Idul Fitri di Tarim agak beda ya dengan yang ada di negeri kita ya Mungkin dalam hal kemeriahan secara duniawi kita lebih meriah Mereka meriahnya secara ukrawi Kenapa saya katakan itu? Karena orang-orang Tarim pada malam lebaran mereka gak tidur dari jam 2 Mereka bangun zikir kepada Allah SWT sampai paginya Sampai ketika mereka sholat Idul Fitri Setelah itu mereka pulang ke rumah, makan-makan, ziarah ke ayah mereka, ke ibu mereka Sampai kapan? Sampai zuhur Ketika zuhur mereka udah istirahat Kenapa? Dari semalamnya mereka udah gak tidur Dan juga untuk mempersiapkan esok harinya mereka akan puasa Puasa apa? Puasa 6 hari bulan syawal Jadi aib ataupun celahan buat orang-orang Tarim yang gak puasa 6 hari bulan syawal Jadi sensasinya puasa 6 hari bulan syawal itu sama kayak Mirip kayak sensasi puasa, puasa Ramadan Terus kapan mereka ziarah? Nah ziarah-ziarahnya mereka, iwatnya mereka Itu nanti tanggal 8, 9, 10 Mereka ziarah ke ulama-ulama, ke kerabat-kerabat Mereka pake baju buru mereka Sensasi lebaran di Tarim itu lebih ke Sunnah Nabi Muhammad SAW Selamat menikmati!